kenapa ganti baju ke pas jalan-jalan jalan-jalan you can always face the long embrace of the setting sun taste its warmth on your skin one last it's hell of a big order papa what are you doing i'm going to wash the mask okay because i was going to leave and now i took my mask so untuk teman-teman yang penasaran dengan mobil ini jadi mobil ini itu serinya adalah seat 600D teman-teman dan dia mesinnya di belakang ada apa apa untuk teman-teman jadi ini teman-teman modelnya itu seat 600D dan mesinnya ada di belakang nah ini untuk mesin mobilnya bagasinya di atas sini dan juga di depan di dalamnya jadi pintunya cara mukanya terbalik terus kita masuknya gini terus ini untuk seatbeltnya tapi ini seatbeltnya cuma yang di depan teman-teman yang di belakang gak ada seatbeltnya jadi kalau kita bawa mobil ini jalan-jalan gak pakai seatbelt di belakang gak apa-apa karena nah memang gak ada seatbeltnya ini dalamnya simple banget seperti ini karena ini mobil tua terus untuk depan depannya ini mau dicuci sama nanti nah ini depannya ini untuk bahan bakarnya disitu dan ini untuk bagasi ban untuk ini sekarang tempat ban sama untuk tempat-tempat alat-alat kalau misalnya rusak di jalan jalan-jalan apa yang mana itu peralatan mesinnya teman-teman terima kasih 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 Hai 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 Tenggung 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 Hai Tenggung 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 Hai teman-teman hari ini saya mau diajak kakak efer saya untuk jalan-jalan naik motornya ini belum pernah naik motor selama di Spanyol selama tinggal di Eropa dan ini kali pertama saya mau naik motor ini saya mau diajak jalan-jalan untuk melihat di Sierto di sekitaran sini teman-teman sekarang saya siap-siap dulu setelah itu kita mau pergi teman-teman saya mau pacaran dulu ya sama kakak efer mau selingkuh dulu naik motor ini lihat oke percaya di sana kita mau pergi ke desierto desierto de las palmas desierto de las palmas si ya 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 selamat menikmati 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 tapi di invierno... ...muy frio, en verdad? ...invierno, muy frio ...muy frio en invierno a ver, aquí en la montaña no se ...muy frio se llama Bartolo porque había un ermitaño que vivía en esa pared de ahí en esa cueva ah, vale, vale y por eso ahora ese monte se llama se llama Bartolo ese se llama estaciones estaciones, lo de los 14 que te he dicho ese es el primero no, este es uno, hay más van a la procesión, van andando y se paran en cada uno van para una estación siguiente, siguiente, siguiente y se reza en cada una bueno, ahí tiene imagen aquí no, hay imagen del monasterio antiguo luego veremos las del monasterio nuevo son nuevas y está la imagen, lo que te digo con cada cosa que pasó en la cruz y cuantos años este? este es de 1700 tendrá 300 años este es de 1750 aproximadamente no muy claro pero muy bonita hace el día muy bueno para ver el mar parece que se ve en las islas columbret gallina? si, si, ahí hay gallinas, caballos ah, si? los veremos muchas pandas también muchas pandas también? si, si, todo eso esas de allí son del ermitaño hay Raúl hay una otra magnesia jadi bagi dia sudah gampang banget jalan begini, saya agak takut, enggak curam jalannya ada pohon almonnya, si ahi estaban las campanas, en esos huecos, las campanas tolon tolon estaban ahí, en esos huecos kakak ipar saya bikin saya susan, naik turun bukit teman-teman, sekarang kita lanjutkan lagi ke destinasi selanjutnya ay kita akan kembali lagi ok Sampai jumpa 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 Sampai jumpa